selamat menikmati keren sih dan ini juga sekayak apa uangnya ini lepas dari harga cetak uangnya ini buat tahanan jadi nah itu maksudku tadi value nya dia diginiin ini harganya let's say 75 mungkin ya maksudku make sense lah entah 75 entah 60 entah berapa lah tapi lumayan ya harusnya 100 ribu nah kamu berarti otakmu serius maksudku mereka jual dengan seharga se apa seadanya dan semua tuh pake kopi lah halo teman teman cuma kita kali ini kita masih ngobrolin seputar zine dengan para zine maker atau pembuat zine ada di Jogja sorry ya kali ini kita dateng dari ifaa langsung ke rumah salah satu zine maker di Jogja Mita 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 yang juga mungkin beberapa dari teman teman sudah tau ya sudah familiar mungkin juga beberapa dari teman teman yang lihat video ini sudah membaca beberapa karya dari Mita mungkin kita kenalan dulu kembali oke halo teman teman nama saya Mita saya udah 13 tahun di Yogyakarta memutuskan untuk hijrah dari Jakarta karena gak kuat Jakarta ya terus apa lagi ya terus aku kalau kegiatan aku masih dari dulu aktif sih aktif katakanlah di social movement tapi aku lebih fokusnya aku lebih spesifiknya tuh ngomongin memang isu gender seksualitas LGBT terus isu-isu konflik tanah gitu terus kalau nyari duit aku dapat duitnya biasanya sih dari penerjemah nerdnya mbak atau interpreter tapi selain itu aku juga suka bikin-bikin kayak bikin eksperimen bikin bluetooth aku kan juga bergian dari kolektif apa nilain beach jadi kita kan juga bikin craft craft dari dahul ulang aku tuh suka bikin-bikin sama teman-teman karena kita mikir karena kolektif kita gak ada gak ada donor jadinya kita bikin merchandise yang dibilang DIY itu with yourself kita bikin sendiri jahit sendiri aku suka bikin-bikin bikin tembalu terus ini ada studio sabun juga aku bikin ya terus ngurusin bantu ngurusin bareng-bareng ada anak remaja anak ABG itu aja atau ada apalagi yang perkenalan oke kita ngomongin tentang zin awal pertama kali kenal zin itu pas kapan itu boleh kalau oh iya ini buat disclaimer aja ya buat disclaimer aja aku tuh kuliah angkatan 2000 toku ya jadi aku pertamanya justru kenalnya itu ya standar lah dulu baru masuk kuliah kan lagi mulai bandul-bandulnya nongkrong terus lagi eksplorasi banyak apa ya apa ya tongkrongan eksplorasi perka apa persekawanan melihat beda-beda komunitas terus kita akhirnya nyari mana sih yang lebih deket sama kita gitu akhirnya aku interaksi pertama tuh justru sama temen-temen punk temen-temen street punk di Jakarta nah dari situ oke semua tuh kita kita dapet tuh mulai kayak dari fashion stylenya nongkrong itu seperti apa musik yang didengarkan musik yang dimainkan bagaimana mengorganisir gigs mulai denger kata DIY terus mulai denger kata apa punk never die terus denger equality anarchy nah dari situ mulai ngelik apa saja mereka yang didengar apa saja yang dibicarakan budaya apa yang biasa ada disitu dan itu aku ngerasa pada saat itu itu yang memang momen aku ngerasa cocok kayaknya di tongkrongan ini deh beserta dengan hirup pikku kemabukannya rait-rayatnya apa segala macem tidur di jalan terus akhirnya mulai baca-baca apa sih yang diomongin di band-band ini di lirik-lirik ini kan band-band banyak nih dan di tahun aku itu kita masih pakai rilisan fisik karena belum internet waktu di tahun kayaknya kalau di aku ya karena aku di Jakarta internet itu kayak tahun sekitar tahun 2000-an tuh masih masih baru banget jalan kita masih warnet gitu jadi masih tradisi tradisi itu juga aku ngeliat zin-zin musik kan pertama banyakan review musik review band apa terus sharing sharing info tentang gigs yang akan datang atau macem-macem lah nah terus aku mulai karena aku mungkin juga punya ketertarikan dengan membaca terus juga mencari lebih tahu dalam tentang apa yang pada saat itu disebut apa counter culture gitu kan ya terus udah baca-baca aku ngeliat oh ternyata ya sebanyak kali ya kayak tadi ku bilang pengorganisiran gigs ternyata nggak harus begini-begini-gini nggak harus lapor polisi nggak harus pakai perizinan nggak perlu nanti pengorganisiran apa panitianya ada yang ketua apa itu nggak ada terus bikin rekaman mandiri bikin apa kaset tape sendiri distribusi mandiri sendiri juga terus zin juga salah satu yang hadir diantara keberagaman itu yang semuanya tuh tangkapnya itu istilahnya dengan kultur DIY DIY yourself gitu ya bikin sendiri nah dari baca-baca itu ya sudah kayak oh oke juga ya aku tuh orang suka nulis tadinya aku suka ngejurnal terus karena satu dan lain hal ada yang membuat aku harus sedikit mengurangi banyak mengurangi kebiasaan menulis akhirnya bikin bikin coba bikin zin karena zin di jaman itu tuh masih sangat lengkuk apa original genuine banget ya mungkin karena dia lahir memang pas bareng di momen kultur punk dan DIY itu datang gitu ya jadi bener-bener counter hegemoni counter culture banget jadi norma-norma dan nilai-nilainya tuh didobrak di segala aspek dalam hal musik cara bikin musik jenis musiknya itu luar dari ini dan fine-fine aja bisa biasa-biasa aja gitu bukan berarti sesuatu yang wow banget gitu aku sih melihatnya itu bagian dari dinamika keberagaman sosial aja ya nah terus ya udah aku ternyata lebih interestnya sama nulis gitu terus aku juga aku akhirnya mulai tuh kayaknya tahun aduh aku gak terlalu yakin ya tapi kayaknya 2007 kalo gak salah ya aku mulai bikin zin zin pertama ku tapi karena tadi datangnya dedakan gitu semua apa jadi aku gak sempet nyari apa fisiknya mungkin disana dimana tempat tempat Yunia sama Vivi kayaknya ada disitu terus aku bikin namanya retribble zin itu udah lumayan ya sampai 7 atau 8 edisi untuk zin pada saat itu yang zin non musik ya itu cukup panjang lah nafasnya luar banget terus itu tuh bener-bener masih kalo sekarang kan banyak banget yang digital ya orang ngetik ngedit nyomoh bisa ngedit bahkan dengan editan tuh bisa sampai kayak karya yang manual nah jadi dulu aku memang karena gap tech aku cuma aku pake fasilitas kantor bapakku kan bilangnya mau ngeprint tugas-tugas apa-apa tapi buat zin tapi gak apa-apa mbak itu ya gak tertawa itu pintar-pintar terus itu karena aku juga waktu itu mikirin gue punya keinginan nulis gue pengen sekadar menyampaikan apa yang gue pikirin menyampaikan apa yang jadi concern gue tapi gue gak bisa kecapaian apa yang jadi newbie gue harapan gue dengan segala macam bentuk dan zin itu dibebaskan kamu untuk tidak keluar dari frame yang profesional atau ahli atau orang yang bisa kayak oh lu kalo mau nulis lu standarnya misalnya harus kulihat jurnalistik dulu lu harus tau susunan kalimat kata bla 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 komposisinya harus begini begini terus kalo mau gambar harus gini 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 terus kalo di zin itu dihancurin semua lu nulis nulis apa aja mau yang khas mininya di depan gak pake gak pake 5W1H gitu cuman why do apa itu jurnalistik iya 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 semacam itu jadi bener-bener ngebebasin aku ya pada saat itu untuk apalagi kan di saat itu lagi di masa-masa apa ya kayak pergolakan banyak konflik biasalah konflik anak perempuan satu-satunya dengan keluarga dengan orang tua banyak-banyak konflik dan ada banyak hal yang jadi apa keresahan itu aku tulis disitu tapi dengan apa ya bisa umum bisa yang personal kadang aku nulisnya bentuknya puisi kadang aku bikin novel eh bukan novel sorry cerpen kadang aku bikin tulisan sok-sok serius jadi tuh bener-bener kayak suka-suka aku aja terus gunting-gunting yang gak ada deh namanya cerita kayak sekarang tuh yang udah di layout gini 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 oh dulu bener-bener kayak kertas kosong gambar gue gunting-gunting tempel terus kulis tangan ada aku dulu bikin eh eh terus dulu tuh pernah ada bikin aku iseng bikin zin kecil dilipat segini tuh eh apa gimana cara nyablon oh eh tapi nanti dia dibuka-buka jadi gede jadi gede sama kayak dilipat dilipat gitu jadi itu apa ya proses itu menyenangkan apa eh kayak apalagi nanti tambah lagi tapi paling kesel memang kalau dulu bikin zin rusak atau salah ada kesalahan teknis atau halaman gitu tuh yang masuk anjing kalau sekarang kan tinggal kontrol z kontrol z ah itu tuh menarik kalau dulu tuh apa mbak yang maksudnya produksinya itu kalau aku bener-bener ngambil kumpulan kertas kosong terus apa nulis ya nulis di komputer tapi fontnya agak gede terus spasinya agak gede jadi supaya aman pas diguntik apa marginnya kadang juga misalnya satu artikel nih aku balik begini aku potong sendiri jadi taro tapi tetap masih ada kamu bayangin kalau misalnya itu adalah hasil printan yang dipotong terus kalau potong tempel lagi disini kan ada garis-garisnya disini nah itu menurutku keren ntar lupa halaman tulis sendiri halaman kreatif banget terus sekarang udah tinggal oh ini marginnya segini layoutnya gini iya dan aku juga orang yang galptek kan iya sampe sekarang sih jadi memang dulu tuh bikinnya kayak gitu kayak bener-bener kalau ini nih ini digital loh tapi kalau aku dulu jaman aku kok bener-bener bener-bener ntar ada yang pakai komputer nanti ada juga yang lagian tulis tangan tulis tangan tulis tangan tulis tangan tulis tangan aku gak gak nyiapin ini udah cukup sih ini udah cukup sih jadi berarti 8 ya ini semua termasuk ini nih edisi-edisi nya ini juga ada ini Ini ada sih beberapa lagi ini, terus Kaplok Balik itu bagus Ada kita namanya Kaplok Balik, itu ngomongin tentang self defense Perempuan dan kelompok queer, kelompok minoritas ya Karena kalau dipandangan aku dan teman-teman Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi dalam kasus konteks kekerasan seksual ya Dan kita juga tahu, kalau misalnya perempuan atau kelompok minoritas ngaduin dia mengalami kekerasan atau kepecehan Ini di, kemarin-kemarin ya, sebelum ada RU, apa udah benang PKS itu Dulu mana mau didengerin, kasus apapun gak akan didenger sama polisi Lo pasti harus duit, nah jadi kita mikir yaudah preventif aja Ini kejahatan, kekerasan ada di sekitar kita, yuk kita bikin kelas self defense yang otonom Ada pelatih, baik banget mau volunteer, kita latihan-latihan dan semua tuh akhirnya menuliskan merefleksikan apa yang kita alamin di gym itu Itu keren banget sih gym itu Itu cukup ini ya, apa, menurutku itu salah satu media alternatif ketika kita udah, ada kan orang yang trauma gak bisa ngomong Itu jadi sex phase akhirnya Betul Semacam treatment untuk bisa mengungkapkan apa yang dimasakkan Betul, jadi kita pun juga tidak biasakan untuk menulis nama karena kita tahu beberapa orang atau banyak orang punya luka Jadi mereka gak siap untuk apa, ya makanya itu jadi ruang aman juga Lo nulis lah kan, nulisin pengalaman lo, perasaan lo, keinginan lo, amarah lo, banyak kan sih amarah ya Itu seluas-luasnya, jadi dia gak usah nulis namanya gitu, jadi dia bebas gitu sih Dan dulu juga waktu dulu dulu itu, kita masih kirim-kiriman zin Bener-bener lo, post nanti sama kaset, terus tak ada lirisan apa, tukeran zin itu Tradisi tuker-tukeran zin itu menyenangkan sih Sama kayak kita dulu kirim-kiriman kaset, kaos-kaos juga kadang gitu kan Nah berarti edisi-edisi ini tuh ada yang dijual? Juga atau memang? Ada dua Ada dua Kita selalu minimal cuma ganti ongkos produksinya aja Jadi kita punya harga minimum Kita lihat, kita juga ngeliat acaranya Kalau misalnya acaranya memang non profit gitu, gak ada ini ini apa-apa Kita kasih harga cuma ganti foto copy, itu yang harga kita taruh Terus kadang juga kita bikin istilahnya harga donasi Harga donasi Jadi minimumnya kita pegang buat kita dan buat kolektif Lebihannya misalnya, nanti ada festival petani dimana Ada acara misalnya International Women Day, ada event apa Kita misalnya, atau buat ada kasus petani, ada apa kita galang dana gitu kan Buatnya buat gitu Karena ya aku percaya yang satu hal aku suka tentang zin itu value-nya Nilai di belakang, apa Filsafatnya untuk berbagi dan ngelawan profesionalitas itu loh Orang-orang yang profesional dan juga ngelawan keajegan dalam jurnalisme Aku menganggap zin itu juga art form of jurnalisme Karena misalnya walaupun dilihat geeks report Itu kan tetap sebenarnya 9 jurnalisme report Report, reportase Reportase event Ya Beda di value-nya aja sih kupikir Kalau Berarti Mbak Bita juga sedulu membahas Membahas Membaca-baca tentang perkembangan riot girl di rakan-rakan riot girl gitu loh di Amerika Serikat Iya loh pasti Keserempet gitu loh pasti Kayak bikini kill gitu Ya Ya itu udah otomatis ya dulu kalau kita deket sama punk Apalagi kalau aku ya, aku ngerasa dulu Udah lah awak minoritas Kupikir di punk itu udah minoritas Ternyata masuk dalam punk masih minoritas juga karena perempuan Isu yang keluar juga jarang sekali isu perempuan Terus akhirnya ada itu tadi aku bilang aku ngulik-ngulik segala macem Jadi kayak Mulai dari band-nya Terus Hasil-hasil Dari kultur Punter culture itu apa aja ya Salah satunya kayak bikini kill tuh yang Kayak memang Zin-zinnya cukup keren ya gitu Apa Quite inspiring lah Terus Gimana dia bisa Dia yang pertama kali Bukan pertama kali ya Yang mendorong istilah girls to the front itu Walaupun sebenarnya kayak Kalo sekarang aku ngeliatnya ya gak usah di front juga Girls everywhere biasa aja Cuman kan dulu ada kritik kan Kenapa keluar Slogan-slogan tertentu itu Keluar kan mereka punya historinya Iya Jadi aku ngeliat kalo untuk konteksnya bikini kill Apa Tadi Girls Girls to the front itu Memang pada saat itu ada masalah Iya Ya kan Konser kenapa Atau gigs Kok yang di depan Cowok-cowok semua Jadi menurutku bagus itu campaign-nya Slogan itu Karena Akhirnya juga Buka paradigma orang gitu kan Itu mengkritik Scenas Mengkritik ke dalam Dan itu menurutku hal yang penting Dan itu hal yang jarang dilakukan Dan itu penting Dilakukan kritik ke dalam Gitu Artinya Kita komunitas Sebagai komunitas Juga harus tanggung jawab dong Gitu Dengan sesama anggota komunitas Kayak which is Dalam konteks ini Perempuan Bipang Miskenapang Gitu Ya apa Bikini kill Apa Sorry Riot girl Kok bikini kill Bikini kill masih ini Siapa Ya itu Ya itu Ya itu Itulah Basis ya Yang bikin zin itu Oh Mari bahas Oh sama aku Suka banget zin itu Kolase zin Kolase zin Maksudnya Ngeliat Conkos zin yang aku suka banget itu Pas aku denger crash Oh crash Ya Karena Partnernya Si Penny Rimbo Itu si Giavi 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 Ya itu aku Dia selalu bikin cover Aku selalu suka sama covernya Crash Costernya Selain nama lagonya Artistik ya Ternyata Giavi Aku baru tau Ternyata si Giavi Si Giavi Yang bikin Terus Giavi itu perempuan aku ngeliatnya eh keren juga gitu maksudnya di dunia yang maskulin ya cukup maskulin kan itu dan ternyata ada cewek yang ternyata punya peran keren banget artistiknya keren banget ternyata dan nah gitu terus akhirnya makin menarik ini nah kalau dari tiap edisi sendiri yang unik itu atau misal ada yang pernah pas diproduksi itu bikin berkesan punya kesan sendiri itu terkait isu atau terkait iya iya sih ya aku pertama waktu aku ngomongin bahagia kritik tentang apa seksisme sebenernya in general tapi aku bentuknya puisi terus apa ya aku lupa persis ya karena ada di zing itu dan itu udah lama sekali ada kayak puisi-puisi aku suka bikin puisi kan tapi buat diri sendiri sama kadang-kadang aja terus aku nulis jadinya agak-agak kuisinya tuh sedikit apa sarkas gitu loh jadi kayak kami bukanlah perhiasan yang bisa dengan 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 bangga kamu apa kamu tenteng-tenteng dengan bangga kami bukan tubuh tak tak bernyawa terus apa kami bukan piala yang bisa dikirir terus kami kami bunga kami memang mawar tapi mawar juga tapi semua mawar itu punya duri nah kayak gitu-gitu waktu tulis terus mulai kayak udah mau ngomongin tapi ya mau ngomongin malah cowok tapi aku seneng akhirnya ya akhirnya dibahaskan mereka gitu sampai gitu pesannya walaupun ke akunya nggak jadi nggak enak mereka tapi paling nggak kritik itu dimulai kritik itu mulai ada gitu mulai bicarakan walaupun dengan bahasa eh si Mita bikin gini 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 eh dia tukang marah-marah gitu cuman nggak orang nanya emang dia nulis apa sih iya udah ngomong gini-gini nah akhirnya kayak nyampe pesannya gitu hahaha jadi dari situ respon yang dateng itu ada yang baik banyak-baik sih tapi ada juga yang nyinyir nyinyir juga ya karena ya harus diakuin kan zaman itu tadi aku bilang masih cukup maskulin terus kayak cewek ya gitu masih standar itu tahun tahun dulu ya tahun jaman-jaman aku ya perempuan cuman kayak hiasan terus jadi poser terus kalau bisa ada cewek sorry ini ya ngewek sama banyak cowok dianggapnya cewek nggak bener tapi kalian bagian cowok ngewek bagian cewek keren gitu kan itu cara pikirnya harus bener gitu mungkin itu nggak bener itu ya gitu sih nah berarti kalau senangnya akhirnya mulai yang berkesan itu ya sorry tadi lupa kalau yang berkesan itu ya jadi mulai ada komunikasi sama temen-temen perempuan yang tadi nggak dikenal mereka juga sebenarnya ternyata punya kerasaan yang sama tapi mereka nggak berani karena mungkin ngerasa sendiri gitu kan akhirnya ya apa makin sudah lagi ngulis lagi siapa menginspirasi siapa saling inspire akhirnya waktu banyak ngomong gitu lah bisa banyak moce aja apapun ada yang bikin zin tentang copy dia ngutil ada yang ngulis tentang dia aku pernah nulis tentang aku numpang-numpang apa coba gitu kan terus tak menulis tentang bener ngomongin misalnya ada kasus polisi apa ngomongin kasus apa terus ngomongin nilai-nilai yang politis ngomongin mulai yang hal-hal politik ya semuanya nah kalau ngomongin like and dislike kira-kira yang Kak Bita suka dari zin itu atau mungkin beberapa referensi zin yang pernah Kak Bita baca itu yang menarik pikir-kira apa kalau aku sih secara personal suka zin yang punya punya statementnya kuat maksudnya artiannya dia sebagai individu atau kolektif lah atau band mereka punya standing point politik yang jelas gitu loh terus juga punya value value filosofi DIY nya tuh memang sejalan dengan apa yang dilakukan karena jujur aja aku ngeliat belakangan banyak orang yang bener-bener mengkomersialisasi zin itu ya dia cuma akhirnya jadi sebuah subkultur apa kehidupan alternatif atau dibalut dengan art gitu Buatku kalau dia sudah menjadi komoditasnya udah gagal gitu tapi dia nggak apa-apa kalau dia kalau dia mengkomoditaskan asal jelas buat apa aku I'm all in gitu aku oke aja gas tapi kalau yang kayak ini loh karya gue pakai kertasnya tuh yang harga covernya yang hardcover terus limited ada tanda tangan gitu tuh yang terus harganya berapa misalnya kayak yang segini nih mana yang tadi ini kan lumayan lah ya segini dihargain 150 ribu itu itu terus buat dia doang gitu buat nama dia doang gitu misalnya izinnya Mita loh karyanya Mita gitu terus gagal sih kritik kok gitu sih nggak apa-apa lebih dapet-dapet tambahan nggak apa-apa asal jelas ya soalnya buat petani atau buat apa buat urunan buat temen-temen yang pemerayaan Mbak iya misalnya ada support temen-temen yang butuh ini bantuan apa gitu nggak apa-apa tapi kalau buat individu aku ya di duit lagi Zin kok aku kayaknya kurang nyaman ya dan juga rata-rata yang yang ya sependek yang aku tahu jarang sih Mbak kalau untuk apa tujuan-tujuan di nafi itu buat dipakai konsumsi di bagi ya buat solidaritas ya kayaknya mereka lebih ke jadi bikin buku aja deh kalau di Zin kan semangatnya nggak kayak gitu iya mendingan bikin buku nama dia tulisannya ya tapi ini sepatu bootnya masuk kan masuk 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 dong masuk ya ini root soalnya di sini ya keren-keren iya tadi kita ngomongin zin-zin mungkin perbedaan kan yang Bambita lihat dari jaman dulu nih jaman dulu jadi awal-awal Bambita kenal atau mungkin sebelumnya gitu yang pernah dilihat sama yang sekarang nih gimana perkembangannya ada kelebihan kekurangan perbedaan apa juga aku nggak berhak untuk bilang kelebihan kekurangan ya karena Zin itu kan personal banget dan penilaian orang subjektif banget ya aku paling cuma bisa lihat aja cuman bisa cerita kayak perubahan-perubahannya yang jelas sih kalau sekarang tuh di apa kurasinya rasi maksudnya secara digitalize terus bener-bener apa secara secara artistik dan secara ya pembuatan itu proper dan itu kepikiran ya karena terbantu juga perkembangan digital ya perkembangan teknologi udah ada orang bisa layout-layout jadi komputer gitu tapi perbedaannya itu terus kemudian kalau sekarang-sekarang itu aku nggak makin banyak yang dikomersialin jadi kayak orang jadi salah kaprah gitu salah mengartikan gue kalau ngomong Zin itu bukan bentuk fisiknya tapi nilainya coy gitu nilai di belakangnya tapi ada juga orang yang misalnya so sorry to say ya seniman gitu misalnya dia bikin karya apa dihargai 200 ribu gitu terus dia bilang ini Zin enggak buat aku nggak itu kayak buku kayak portfolio kumpulan karya seni ini kamu aja gitu karena kalau ketika di akhirnya menjual 200 ribu apakah semua kalangan bisa mengaksesnya gitu tujuannya kemana sih nah jadi lebih ke situ aku melihat kalau sekarang lebih banyak yang cenderungannya ke situ jadi memang bikin karya terus dibilangnya ini Zin gitu nah tapi banyak juga ya walaupun dia dikurasi secara secara rapih gitu ya tapi juga masih banyak yang bikin Zin sekarang aku boleh bikin sebuah aku boleh bikin sebuah ini udah tau semua ini effort banget nih ini Zin lho by the way memorize Zin wah diberapa ini ini berapa ini ini berapa ini menitnya 5 ini baru minta kiriman lagi kita memang ngumpulin ini kayak ini kayak ini 20 menit ini janggini kan ini jadi kurang keren loh di sablon ini Zin iya akhirnya kayak jurnal sih iya ini kayak magazine atau newsletter gitu ya iya kayak gini dan ini juga kayak apa uangnya ini lepas dari harga cetak uangnya ini buat tahanan yang jadi nah itu maksudku tadi value nya iya sih dia di gini ini harganya let's say 75 mungkin ya maksudku make sense lah entah 75 entah 60 entah berapa lah tapi lumayan ya maksudku 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 mereka jual dengan seharga se apa seadanya iya dan semua tuh pake copy left iya iya ya lu mau pake pake aja lu mau perbanyak perbanyak aja nah uang yang dihasilkan ini pergi buat ke teman-teman dalam tahanan itu ya itu Zin gitu itulah value iya jadi walaupun dia mahal kita juga seneng mau beli karena kita tau itu beli ntar bakal kemana ganti produksi gitu kan oke ganti produksi berapa sih terus sobinya buat solidaritas itu tak ada kasus gimana kan teman-teman juga banyak bergeraknya di isu tanah terus kayak kalau aku sama teman-teman di isu perempuan dan kuir itu masih ada aja kebutuhan-kebutuhan tiba-tiba gitu buat solidaritas itu sih buatku yang bedanya ya sekarang gitu kalau momen-momen kayak distribusi Zin ini kayak di geeks-geeks itu menarik juga ya dulu tuh kan tadi ku bilang kita biasanya kan kirim-kiriman wakos gitu terus mulai ada kultur bikin Zin makin tambah bahasa yang dibicarakan di Zin mulai beragam awal-awalnya kan ngomonginnya banyakan tentang musik-musik terus sebanyakannya ya mungkin karena aku mungkin ya karena aku punya ketertarikan di isu perempuan menurutku waktu itu absen isu itu kayak kok gak ada ya dikit-dak tau dikit sekali perempuan yang nulis tentang eh menulis atau buat Zin gitu gak gak mesti dia menuliskan tentang perempuan tapi lu perempuan tapi nulis apa aja tuh masih jarang gitu di skena itu ya pada saat itu nah itu sih yang apa kita apa tuker-tukeran kita kirim-kiriman terus mulai kalau ada geeks-geeks yang tadinya lapakan cuman kaos-kaos doang tadinya aksesoris kaset cd tadinya lapakan kayak gitu sekarang ada nih tambah Zin-Zin bonus stiker stiker gitu kan wah seneng banget itu itu biasanya di pang-pang geeks eh sorry pang-pang geeks di geeks-geeks pub hee terus kita mulai bikin kayak dulu kan mulai ada food not bombs jadi bagi-bagi makan gratis kita ngumpulin makanan apa sayur-sayur bahan-makanan dari pasar yang masih bisa diolah kita bikin food not bombs istilahnya tuh tabling kita tabling gimana terus biasanya ada selebaran-selebaran terus kita buka lapak baca terus itu Zin lebar jadi baca di pinggir jalan dan itu mulai menyebar sekarang tuh namanya yang nge-heeks itu jadi namanya perpustakaan jalan ada perpustakaan jalan terus dia Banyu Wangni Banyu Par Bandung Banyu I Banyu Brang Terima kasih.